Intro Pengalaman saya hari ini saya kasih judul Advokasi Panjang dan Berliku Beras Petani Lokal Untuk Jatah Beras ASN Manopuari Saya ingin sedikit next Saya ingin sedikit cerita tentang CV saya sedikit lah Boleh kan saya promosi Jadi saya menyelesaikan S1 saya di Universitas Papua Yang juga ada di Manopuari S2 saya juga di Manopuari Kebetulan saya pernah bekerja sebagai wartawan lokal di sini Tabloid harian di sini Wartawan lokal 2006 sampai 2008 Saya juga pernah bekerja pada LSM lokal di sini Kebetulan saya waktu itu bergerak di perencanaan penganggaran Advokasi HPBD Dan juga saya pernah di LSM Kesehatan IPH Saya juga pernah menjadi pendamping di program PNPM Mandiri Pertanian Baik itu sebagai pendamping distrik maupun sebagai pendamping keopaten Meskipun waktu itu saya di Fakfad Saya juga pernah menjadi fasilitator advokasi provinsi untuk UNICEF Kerjasama dengan LPPM Universitas Papua Waktu itu untuk advokasi dukungan baca tulis untuk sekolah pinggiran dan terpencil Dan hari ini saya semenjak 2015 saya menjadi penaga ahli pengembangan ekonomi desa di P3MD Manopuari Jadi awal mula sebenarnya advokasi ini saya sudah mulai sejak 2007 ketika saya menjadi wartawan Jadi pada saat itu saya banyak ditugasi oleh redaktur saya untuk menulis tentang masalah-masalah di desa Waktu itu di desa jadi sepanjang 2006-2008 meskipun saya tidak fokus menulis-menulis masalah-masalah di desa Tetapi hampir weekend setiap minggu ketika saya pulang ke desa Karena saya tinggalnya di desa ketika saya pulang ke desa weekend Saya diminta untuk menulis masalah-masalah di desa Nah masalah di desa yang saya sering banyak temui terutama di desa transmigrasi adalah Masalah-masalah sengketa pertanahan di wilayah transmigrasi dan juga masalah-masalah pertanian Utamanya masalah-masalah pertanian di sektor petani padisawa Nah di sektor petani padisawa ini sejak dulu ini sudah menjadi masalah klasik sebenarnya Kebiasanya adalah pada saat musim panen raya pasti petani sulit memasarkan berasnya Masalah lain itu sebenarnya di wilayah kami Saya pikir mungkin hampir mirip-mirip di hampir semua wilayah pertanian Terutama pertanian padisawa Tumbuh suburnya tengkulak Tengkulak ini dia banyak memanfaatkan ketidakberdayaan petani kita Mulai dari sulitnya pemasaran, terbatasnya akses permodalan Maupun biasanya ini pada bulan-bulan Juli Agustus itu kebutuhan anak sekolah Anak sekolah baik untuk mendaftar untuk kebutuhan-kebutuhan lain pokoknya anak sekolah Nah herannya justru tengkulak-tengkulak yang ada di desa-desa ini Dianggapnya sebagai pahlawan oleh petani Karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan instannya para petani itu Oke kita lanjut Jadi Waktu itu, waktu ketika saya masih wartawan awal 2007 sekitar itu Saya sudah melakukan advokasi Karena saya jurnalis, saya mulai mengangkat suara petani Kemudian suara DPRD dari dapil saya Kemudian saya juga minta konfirmasi dari pemerintah daerah Dari dinas pertanian, dari perindak Dari bulog, dari BPTP Bagaimana persoalan pemasaran beras petani Nah waktu itu sebenarnya advokasi itu sedikit membuahkan hasil Jadi di akhir 2008, saya ingat saya itu Bulog, bulog Subdifrey Manokwari disini Membeli beras petani Dengan harga yang sangat dibawa dari harga pasaran disini Waktu itu saya ingat harga pasaran disini itu 5.000 rupiah Tetapi bulog hanya mampu membeli 3.800 Itu karena memang bulog sebagai BUMN Kan diatur secara nasional Punya harga ecarian tertinggi nasional Baik itu harga gabah kering maupun pembelian beras secara nasional Nah ini tidak panjang program ini Karena harganya tidak masuk Nah pada tahun 2015 Awal-awal saya bertugas sebagai Tenaga ahli pengumuman ekonomi desa di B3MD Itu karena ada musim pilkada Nah kebetulan waktu itu Salah satu pasangan calon menjadikan Isu pemasaran beras Atau isu pertanian secara umum itu menjadi Isu kampanyenya Dan itu menjadi isu yang seksi di kawasan transmigrasi Dan alhamdulillah Sang pasangan calon itu menang dalam pilkada Nah akhirnya ketika Ketika menjalani masa jabatannya Kelihatannya lupa nih pemerintah Terutama sang bupati yang menjanjikan masalah-masalah pertanian itu Nah akhirnya saya coba Coba apa namanya Coba komporin Saya wacanakan ke masyarakat Terutama ke petani Bahwa Bapak halo ini Bapak tidak ingatkah Bahwa bupati ini menjanjikan Masalah pertanian yang Bahwa Bapak Keluhkan Apa itu pemasaran beras Atau pemasaran-pemasaran pertanian itu Pernah dijanjikan oleh bupati Terutama dulu pernah menjanjikan itu Bahwa beras petani Akan dibeli oleh pemda Untuk jatah ASN Nah itu terus saya wacanakan Kemudian Akhirnya petani menjadi ribut Nah tapi saya Saya senang Saya nonton dari jauh Alhamdulillah Jadi wacana Wacana itu saya Saya hangatkan terus Nah akhirnya petani ini Makin Makin berani Untuk beraugen mendatangi Menemui bupati Menagih janjinya Nah singkat cerita Sebenarnya hampir lupa Bupati waktu itu Atas janji kampanye itu Nah akhirnya Di awal 2020 Tepatnya sekitar bulan Februari Bupati mulai sibuk Karena ini sudah menjelang Masa kampanye Atau pilkada berikutnya Pilkada untuk Periode keduanya Nah akhirnya Awal 2020 itu Bupati memerintahkan OPD teknis Yaitu dinas pertanian Dinas pemberdayaan Bulob Kepala bagian Perencanaan Perekonomian Daerah Kabupat Hukum Asisten 1 Kepala dinas Perindakop Untuk melakukan rapat koordinasi Terkait masalah ini Nah awal-awal Saya tidak dilibatkan Untuk Untuk bagaimana Strategi Membeli beras petani Untuk jatah ASN Tapi Ketika Ketika Mungkin rapat kedua Keliatannya Saya diundang Jadi kepala dinas saya Kepala diundang saya Jadi Ternyata Rapat Di rapat pertama itu Tidak menemui Titik temu Jadi saya diinformasikan oleh Kepala dinas saya Bahwa Di rapat pertama Strategi awal Pembelian beras petani Itu Maunya Karena ada Bulog hadir Bulog itu Sebenarnya diminta Ditekan oleh Bupati Untuk Membeli Beras petani kita Jadi Untuk jatah ASN Jadi diharapkan Bupati itu bilang Bulog Bisa tidak Jatah beras Untuk ASN Manokual itu Pakai beras petani Jangan ambil dari luar terus Tapi Saya dapat cerita Dari kepala dinas Mudan saya Bulog menyatakan Aduh mohon maaf Bapak Jadi kalau Saya harus Membeli beras petani Tentu harus mengikuti Harga Standar nasional Petani tidak mau Waktu itu Pala dinas Cerita saya Harga Harga nasional Ditapkan oleh Bulog itu Kalau tidak salah 9000 Sekitar 9700 Atau 9800 Sementara Aspirasi petani Maunya Beras dibeli Dengan harga 10.000 Sehingga Bulog Kalau Bulog sudah tahu Bahwa petani Menginginkan harga 10.000 Sehingga Bulog Meminta ke Bupati Bagaimana Bupati izin Kami bisa Membeli beras Petani Tapi mohon Subsidi 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 Tambahan Artinya Membeli Di petani Dengan 10.000 Tapi karena Bulog Harga nasional Hanya sekitar 9.700 Atau 9.800 Bulog Minta 2.000 Atau 3.000 Subsidi Dari pemerintah daerah Pemda Tidak mau Kalau Harus Mensubsidi 2.000 Rupiah Kali Kebutuhan Beras ASN Manokwari Itu Sekitar 100 ton Perbulan Itu Hampir 2 miliar Perbulan Tentu Bupati Rasa berat Dan selain itu Juga dari Sisi keuangan Menurut Pak ASN Satu Tidak bisa Karena ada Double Bukan double Ya double Anggaran Double Anggaran Dan juga Apa namanya Lucu Bahwa pemerintah daerah Mensubsidi Pegawai Tidak mungkin Ya ini Rapat koordinasi Yang ada di layar Ini Rapat koordinasi Yang kedua Rapat koordinasi Saya diundang Saya diminta Untuk memaparkan Bagaimana strategi saya Nah Ketika Bulog sudah Menolak Dan keberatan Kepala Dinas Minta saya Untuk memaparkan Strategi saya Singkat cerita Saya paparkan Bagaimana strateginya Karena Sebenarnya Persoalan ini Persoalan lama Yang saya sudah Guluti Semenjak saya Menjadi wartawan Saya ceritakan Strateginya Persoalan-persoalan Di lapangan Singkat cerita Disetujui Apa yang Saya maksud Strategi yang saya maksud Tapi Waktu itu juga Tidak seponyong-ponyong Disetujui Karena Yang utama Sebenarnya Dinas pertanian Sudah melakukan Telah panjang Sudah lama Melakukan telah Terkait Rencana program ini Yang dikhawatirkan Oleh Dinas pertanian Adalah Kontinuitas Stock Kepastian Stock Memang Menurut data Dinas pertanian Sebenarnya Kapasitas produksi Beras Kita Pertahun Itu Sebenarnya Sekitar 10 ribu ton Oh sorry Serat Sorry Intinya bahwa Sebenarnya cukup Kalau Kalau Semua Produksi Beras Yang ada Di Petani kita Itu Untuk jatah ASN Tapi kan Tidak mungkin Tidak mungkin Di lapangan Semua Diserap Untuk Memenuhi Jatah ASN Sehingga Waktu itu Dinas pertanian Juga ragu Nah Akhirnya Saya diberikan Waktu Dua minggu Untuk Memastikan Memastikan Persoalan-persoalan Yang dikhawatirkan Di dalam rapat Terutama oleh Dinas pertanian Terkait Kontinitas Stop Nah Begitu selesai rapat Saya kontak Semua teman-teman Di desa-desa Saya akan Rapat Maraton Malam ini Saya di desa ini Malam Besok saya di desa sana Besok di sana ya Akhirnya teman-teman Yang di desa Baik pengurus BUMDES Maupun Kawan-kawan Yang ada di desa Babinsanya Kelompok tani Gapok tan Kontak semua Tolong kumpulkan petani Tolong kumpulkan pengepul Saya mau rapat Jadi Waktu itu Dua minggu Saya manfaatkan maksimal Jadi siang malam Saya Konsolidasi Dengan Para stakeholder kunci Yang saya anggap Stakeholder kunci Karena Mereka-mereka Yang akan Menjalankan Program ini Nah Dua minggu Saya jajaki Semua petani Semua stakeholder Di tingkat desa Sangat merespon Positif program ini Karena program ini Sudah diwacanakan lama Dan itu Sangat lama Akhirnya Memang Saya juga Sudah menangkap Sebenarnya Soal Kontinitas Stock Karena Di kami Setahun itu Musim tanah Hanya dua kali Hanya bisa Panen dua kali Belum bisa tiga kali Dan kapasitas produksi Digita memang Masih rendah Sebenarnya Jadi Menurut data itu Kapasitas produksi Kita Per Per hektare Itu masih Di angka Tiga setengah Sampai empat ton Beras ya Beras Sehingga Memang ada Kekhawatiran Soal itu Tapi singkat cerita Saya waktu itu Prinsipnya Bahwa Kawan-kawan semua Kawan-kawan Bumdes Hampir semua orang Pesimis bahwa Program ini akan jalan Tapi saya bilang Jalan dulu Ini tantangan dari PMDA PMDA sudah memberikan Goodwill Memberikan niat baik Untuk program ini bisa jalan Ayo kita ambil saja dulu Soal kepastian Stock Itu pasti nanti kita ada Jalannya Yang penting sekarang Kita ambil peluangnya dulu Oke Nah Ceritanya Jadi Saya melakukan konsolidasi Bukan hanya di tingkat petani Tapi saya mencari data Jadi soal beras ini Kan pengelolaannya ada di Badan pengelola keuangan dan aset daerah Istilahnya di keuangan lah Jadi mekanisme Mekanisme Berasa SN kan Jadi di Badan keuangan daerah Entah itu apa namanya Di daerah Itu kan gaji pegawai itu dipotong Untuk jatah beras Kalau di kami Di kita Gaji pegawai negeri itu dipotong 10.973 rupiah per kilo 10.973 rupiah per kilo Dipotong oleh keuangan langsung Jadi kalau Kan seperti biasa lah ASN itu Kalau Dia keluarga hanya dua orang Kan per Perjiwa itu 10 kilo Jadi kalau dia punya anak Dua Berarti 40 kilo Nah saya cari data itu Di keuangan Terkait Sistem DO nya Delivery order nya Terkait sistem Pembayarannya Sudah Saya dapatkan semua Jadi Kemudian Saya 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 Kompilasi Kemudian saya konsolidasi Setelah data-data saya kumpulkan semua Saya konsolidasi dengan teman-teman Tiga BUMDES yang menjadi calon mitra ini Saya sampaikan Potensi-potensi Masalahnya Ke kawan-kawan Akhirnya teman-teman Juga Terbakar oleh tantangan saya Saya kan bilang Kita ambil dulu peluangnya Soal masalah-masalah Di tengah jalan Saya yakin Pasti ada solusinya Kita jalan dulu Nah Singkat cerita Akhirnya Oh ya Jadi koordinasi itu Jangan lupa juga dikoordinasikan Dengan bagian hukum Di bagian hukum Kita Bicara soal bagaimana Draft MOU Potensi-potensi hukumnya Ya Jadi Singkat cerita Sudah Kami Godok Selesai Nah Akhirnya MOU sudah kita siapkan Draft MOU nya Nah Sekitar 27 Februari 2020 lah Jadi waktu itu Jadi waktu itu Bersamaan dengan Peresmian Salah satu unit Usaha BUMDES juga Peresmian pabrik Pengolahan Singkong Jadi Ditandatangin lah MOU itu Jadi sebenarnya Waktu itu Kami sempat mengundang Gus Menteri sebenarnya Cuma ya Karena saya juga Belum pengalaman Dalam melakukan Koordinasi Dan mengundang Pejabat Tingkat Nasional Sehingga Waktu itu agak Sulitan Meskipun Sebenarnya waktu itu Pak Direktur Kuet Pak Nugroho Sebenarnya Waktu itu ingin Berkenan hadir Tapi gagal juga Karena waktu itu Saya ingat Pak Nugroho Waktu itu Ada ikut Diklatim apa Meskipun Akhirnya waktu itu Gus Menteri Mengutus Kepala Balitmat Balitlatih Masyarakat Jayapura Untuk Mewakili beliau Menyaksikan Penandatanganan MOU Dan Meresmikan Pabrik Singkong Unit Usaha BUMDES Slide lanjut Pak Saya ingin Memperlihatkan MOU kami Ini MOU Pemda Manukwari Dengan Tiga BUMDES Yang Sebelah kiri itu MOU tahun 2020 Ini 2021 Yang sebelah kanan 2021 Jadi MOU kami Dibuat Setiap tahun Januari Sampai Desember Jadi Kemarin Pengalaman Saya Sebelum Jatuh Tempoh Berakhirnya MOU Sekitar Bulan November Saya sudah mulai Advokasi Ini harus saya Pastikan MOU ini Harus berlanjut Tidak boleh Putus Di tengah jalan Nah Kebetulan Di sini Bulan Desember 2020 Kemarin Kan Juga Pilkada Nah Saya Enaknya Memastikan MOU ini Karena Lagi-lagi Ini menjadi Bahan kampanye Isu politik Jadi Alhamdulillah Income Apa Namanya Bupati Terpilih Kemarin Juga Menggunakan Isu Beras ASD Menjadi Isu kampanye Akhirnya Saya Pastikan Pasti Ini Bisa Berlanjut Nah Alhamdulillah MOU Perpanjangan 2021 Itu Ditanda tangan Oleh Bupati Itu Sekitar Awal Desember Jadi Sebelum Sebelum Pilkada 9 Desember Itu MOU Ini Sudah Ditanda tangan Bupati Next Pak Ya Jadi Ini MOU Ini SP2D Yang Setiap Bulan Kami Kami Urus Jadi Mekanismenya Gini Pak Jadi Bagian Keuangan Akan Mengeluarkan DO Delivery Order Terkait Berapa Beras Yang Harus Kami Siapkan Jadi Nanti Di Bagian Keuangan Rinci Pak Per SKPD Per Orang Itu Rinci Berapa Beras Yang Harus Kami Siapkan Saya Tidak Misalnya Lihatkan DO Jadi Kamis Setiap Bulan Tiga Bumdes Ini Wajib Menyiapkan Itu 97 Sampai 100 Ton Perbulan Dengan Nilai DO Itu Antara 1,097 Sampai 1,77 Milyar Jadi Hampir Setiap Jadi Setiap Bulan Itu Ada Uang Beredar Tingkat Tetani Itu 1 Milyar Lebih 1 Milyar 90 Juta 1 Milyar 70 Juta Jadi Memang Dulu Waktu Saya Mempresentasikan Program Ini Senjata Saya yang Pertama Adalah Pertama Dari sisi Politik Saya Sampaikan Ini Akan Sangat Menguntungkan Pemerintah Yang Kedua Soal Perputaran Uang Di Tingkat Petani Bayangkan 1 Milyar Kalau Itu Bisa Berputar Di Kawasan Setiap Bulan Berarti Satu Tentu Ada 12 Milyar Berputar Di Kawasan Pertanian Diharapkan Itu Akan Menaikan Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Yang Berikutnya Proposal Saya Waktu Itu Bagaimana Meningkatkan Animo Dan Semangat Petani Untuk Meningkatkan Produktivitasnya Dan Juga Meningkatkan Luas Areal Tanah Itu Dulu Proposal Saya Dan Alhamdulillah Pelan-pelan Dampak Dari Program Ini Kesana Meskipun Saya Belum Dapatkan Data Real Berapa Penambahan Luas Areal Berapa Peningkatan Kapasitas Produksi Tetapi Secara Kasat Matang Saya Sudah Melihat Itu Pelan-pelan Saya Akan Kumpulkan Datanya Menjadi Bahan Evaluasi Program Ini Kedepan Memang Di Akhir Saya Ingin Menyampaikan Next Pak Next Slide Ya Ini Cerita-cerita Kecil Bagaimana Kegiatan Kita Jadi Beras Kami Kami Kemas Dalam Kemasan 240 Kilo Sayangnya Memang Kami Belum Membuat Kemasan Yang Berlogo Atau Bertuliskan Bumdes Karena Keterbatasan Kami Di Papua Jadi Tidak Mudah Kami Mencari Percetakan Nah Ini Juga Di Foto Brigad Jadi Ada Di Satu Desa Babinsanya Sangat Aktif Membantu Karena Kebetulan Dia Juga Kalau Di Tingkat Oramil Dia Adalah Ketua Satgas Pangan Jadi Mendorong Petani Untuk Meningkatkan Luar Real Jadi Beliau Sangat Aware Sangat Mendukung Program Pertanian Beliau Sampai Membantu Mengawal Kita Pada Pada Dropping Beras Ini Di OPD Waktu Awal Awal Sehingga Apa Namanya Lancarlah Program Ini Yang Dibawah Ini Pembayaran Beras Ke Petani Ada Penyerahan Ke Pegawai Juga Oke Berikutnya Adalah Dinamika Yang Masalah Berikutnya Next Yang Berikutnya Adalah Dinamika Stok Dan Distribusi Jadi Sesuai Prediksi Prediksi Dinas Pertanian Maupun Saya Di awal Di awal Program Ini Memang Sebenarnya Kami Sudah Memprediksi Stok Stok Tidak Aman Sebenarnya Tapi Waktu itu Saya Sudah Berpikir Kalau Ini Tidak Diambil Program Tawaran Program Ini Kemudian Masih Terus Pada Sistem Lama Bulog Masih Murni Ngambil Beras Dari Luar Ya Kapan Mulai Program Ini Nah Akhirnya Masalahnya Di Tiga Bulan Pertama Jadi Waktu itu Kami Dropping Di Bulan Maret Maret 2020 Jadi Maret April Mei Kami Masih Aman Masih Menggunakan Beras Petani Lokal Nah Nanti Di Juni Itu Beras Sudah habis Di Pasaran Langkah Di Pasaran Jadi Waktu itu Kami Bumdes Internal Rapat Evalu Tiga Bumdes Ini Kami Rapat Internal Ini Kenapa Beras Langkah Nggak Ada Beras Sama Sekali Pertama Pertama Memang Analisa Kami Stok Jadi Kapasitas Stok Karena Waktu itu Waktu Penandatanganan MOU Itu Memang Lagi Pas Panen Raya Sehingga Stok Tiga Bulan Itu Aman Indikasi Yang Kedua Waktu itu Ini Ada Permainan Tengkulak Jadi Waktu itu Memang Tengkulak Nggak Relas Program Ini Jalan Ini Ada Indikasi Permainan Tengkulak Tengkulak Sengaja Menyimpan Berasnya Supaya Program Ini Macet Program Ini Tengkulak Berlanggir Tapi Kami Tidak Kehilangan Akal Jadi Tanpa Berkoordinasi Sebenarnya Tanpa Berkoordinasi Dengan Pemerintah Daerah Diam Diem Kami Datangkan Beras Dari Luar Dari Makassar Untuk Stok Bulan Juli Agustus Kami Menggunakan Beras Luar Juli Agustus September Tiga Bulan Kami Menggunakan Beras Luar Jadi Setelah Kami Amankan Stok Bulan Juli Kami Distribusi Aman Yang Pertama Kami Pertimbangkan Adalah Apa Namanya Kontinus Apa Kepastian MOU Berjalan Nah Akhirnya Setelah Kami Dropping Beras Yang Dari Luar Untuk Jatah Bukah Itu Barulah Kami Rapat Koordinasi Evaluasi Judulnya Kami Undang Aksiten 1 Sama Dengan Rapat Koordinasi Awal Stakeholder Stakeholder Kabupaten Kami Undang Waktu Itu Rapatnya Saya Buat Berbeda Saya Bilang Teman Teman Kita Rapatnya Kalau Bisa Di Tengah Sawak Supaya Masalah Masalah Ini Dekat Dengan Apa Kita Rapatnya Dekat Dengan Masalah Jangan Kita Rapat Di Ruangan Kita Rapat Di Sawak Waktu Itu Kita Rapat Di Saung Tani Kepala Dinas Berindak Kabupaten Hukum Bagian Keuangan Kami Undang Kami Sampaikan Masalah Masalah Kami Bahwa Fakta Lapangan Bahwa Stok Beras Habis Jadi Mohon Maaf Pak Kami Sudah Mengambil Langkah Mengambil Beras Dari Luar Untuk Memastikan Kontrak Ini Aman Meskipun Sebelumnya Memang Saya Sudah Mempelajari Di Kontrak Itu Bahwa Tidak Ada Disebut Beras Petani Lokal Manopari Tidak Ada Hanya Dibilang Beras Jadi Tugas Kami Waktu Itu Adalah Membeli Beras Petani Tidak Ada Kata-kata Beras Petani Lokal Manopari Saya Berani Mengambil Tindakan Mengambil Beras Luar Itu Karena Itu Setelah Hukumnya Ada Setelah Saya Sampaikan Terang Bahwa Ada Kendala Dan Kami Mengambil Langkah Itu Saya Kira Pemerintah Akan Marah Tapi Tidak Kepala Dinas Pertanian Merespon Sangat Positif Mengapresiasi Jadi Kepala Dinas Pertanian Sampaikan Saya Salud Teman Teman Ketim Ini Karena Cepat Mengambil Langkah Jadi Dugaan Kami Terkait Permainan Tengkulak Itu Dibenarkan Sama Kepala Dinas Pertanian Jadi Beliau Sampaikan Ini Luar Biasa Teman Teman Sudah Bisa Mengambil Langkah Dulu Gapok Tans Sudah Menjalankan Ini Tapi Kendalanya Ini Kehabisan Stok Tapi Teman Teman Sudah Bisa Mengambil Langkah Jadi Teman Teman Lanjutkan Tapi Ingat Misi Utama Untuk Membeli Atau Membantu Beras Tani Lokal Itu Jangan Sampai Teman Teman Lupakan Jadi Jangan Hanya Mengejar Untung Memang Kalau Kita Mengambil Beras Luar Pak Beras Di Makassar Kami Beli Sampai Di Manuari Itu Kita Bisa Dapat Harga 9.3 9.4 9.400 9.500 Di Manuari Pak Sementara Beras Petani Lokal Kita 10.000 Jadi Sebenarnya Kalau Hanya Mau Cari Untung Kami Bisa Membeli Beras Dari Luar Tapi Saya Selalu Ingatkan Teman Teman Bum Ingat Ingat Misi Kita Latar Belakang Program Ini Lahir Teman Teman Jangan Menghenat Petani Saya Ingatkan Jadi Alhamdulillah Sampai Hari Ini Masih Jalan Program Ini Jadi Hampir Setiap Bulan Tadi Kami Cairkan Dana 1 Milyar 77 Juta 1 Milyar 90 Juta Tergantung Karena Naik Turunnya DO Atau Delivery Order Oleh Bagian Keuangan Itu Tergantung Jumlah Pegawai Biasanya Pegawai Ada Pensiun Ada Penambahan Pegawai Itu Naik Turun Nah Slide Berikutnya Slide Berikutnya Saya ingin Cerita Tentang Saya bilang Advokasi Ini Belum Selesai Karena Setelah Saya Pelajari Program Ini Sebenarnya Ada Anggaran Jadi Ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Garis Miring PMK 0 2 2017 Tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan Dan Pertanggungjawaban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Di Provinsi Papua Dan Papua Barat Jadi Ada PMK Yang Mengatur Sebenarnya Beras Ais 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 Bagawe Khususus Di Papua Barat Itu Ada Biaya Distribusi Beras Sampai Ke Wilah Wilah Pedalaman Setelah Saya Baca Latar Belakang PMK Ini Jadi PMK Ini Mengatur Ingin Memastikan Bahwa Pegai Pegawai Yang Bertugas Di Wilayah Papua Papua Barat Itu Tetap Berada Di Lokasi Tugas Dan Beras Sampai Di Lokasi Tugas Pegai Pegai Yang Bersangkutan Itu Karena Kalau Selama Ini Beras Itu Diambil Di Kudang Di Kota 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 Banyak Pegawai Yang Tidak Kembali Maksimal Melaksanakan Tugas Nah Saya Tahu Bahwa Ada Anggaran Jadi Sorry Jadi Pemerintah Pemerintah Pusat Khususnya Menteri Keuangan Khususnya Itu Menyediakan Anggaran Untuk Distribusi Beras ASN Ini Sampai Keberalaman Lumayan Nilainya Itu Antara 10 Miliar Lebih Untuk Papua Barat Untuk Manokwari Itu Sekitar 1 Miliar Lebih Itu Khususus Untuk Distribusi Nah Sayangnya Di PMK Itu Di PMK Itu Mengatur Bahwa Penyedia Beras ASN Itu Kelembagaan Disebutkan BUMN Maupun PT Tidak ada Menyebutkan BUMDES Atau Kelembagaan Lain Selain BUMD 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 Dan PT Nah Kebetulan Anggaran Itu Di Lelang Jadi Anggaran Ini Munculnya Di Perbendaraan Negara Di Provinsi Papua Barat Jadi Saya Tahu Di Lelang Di 2020 Yang Memenangkan Itu Sayangnya PT BUMD BUMD Namanya PD Irian Bakti BUMD Provinsi Papua Sebagai Pemenang Lelang BUMD Milik Papua Saya Tahu Pemenang Itu Nah Waktu Itu Setelah Saya Tahu Saya Ajak Kepala Dina Saya Saya Ajak Kepala Dina Saya Ke Kantor Perbendaraan Negara Menemui Kepala Kantornya Sama PPK PPK Itu Waktu Dinas Perdagangan Jadi Saya Lupa Anggaran Itu Dititipkan Dinas Perdagangan Atau Di Perbendaraan Negara Kalau Enggak salah Di Perbendaraan Negara Cuma PPK Orang Perindak Provinsi Saya Ajak Kepala Dina Saya Untuk Melakukan Lobby Kalau Boleh Biar Pemenang Tendernya Itu Distribusi Untuk Distribusi Pemenang Tendernya BUMD Dalam Pederian Bakti Tapi Untuk Mencairkan Mencairkan Dana Distribusi Beras Ke Wilayah Pedalaman Itu Butuh SPM SPM Kalau Enggak Salah Yang Kami Yang BUMDES Punya Karena BUMDES Yang Memenangkan Ataupun Yang Ditunjuk oleh PMD Manokwari Untuk Menyiapkan Dan Mendistribusikan Beras SN Manokwari Jadi Untuk Mencairkan Dana Distribusi Yang Disiapkan Oleh APBN Itu Harus Ada Bukti SPM Atau SPYD Pokoknya Bukti Distribusi Waktu Itu Itu Tidak Bisa Diperoleh Pederian Bakti Atau BUMD Yang Memenangkan Tender Dana Distribusi Karena Kami Faktanya Yang Menyediakan Akhirnya Kami Melakukan Lobby Ke Dirjen Perbenda Negara Ke Pemenang Tender Coba Next Foto Berikut Slide Berikut Ini Jadi Ini Kami Saya Lobby Saya Bawa Kepala Dinas Sayang Bajuk Putih Ini Dengan Saya Bawa Kepala Dirjen Perbenda Negara Yang Sebelah Ini Ini Manager Kalau Nggak Salah Manager BUMD PD Irian Bakti Saya Lobby Bagaimana Kita Atur Sudah Bapak Yang Memenangkan Tender Tapi Kami Yang Melaksanakan Tugas 50-50 lah Bapak Tidak Usah Melaksanakan Tugas Kami Akan Berikan Data-datanya Kami Akan Distribusi Tapi Kami Bagi Dua Waktu Itu Nilain Cukup Lumayan Hampir 1 Milyar Lebih Tapi Sayangnya Kita Menemui Jalan Butuh Nggak Bisa Nggak Bisa Deal Jadi Sampai Hari Ini Biaya Distribusi Jadi Harga 10.973 Rupiah Itu Sudah Harga Pembelian Dan Harga Distribusi Jadi Kami Membeli Beras Di Petani 10.000 Rupiah 973 Rupiah Itu Untuk Distribusi Sampai Ke OPD Jadi OPD Yang dimaksud Pak Soko Dan Kawan-kawan Ini Bukan Hanya OPD Yang Ditingkat Keopaten OPD Yang Ditingkat Kecamatan Misalnya SD SMP Buskesmas Itu Kami Kami Dropping Semuanya Dan Itu Yang Agak Menyulitkan Sebenarnya Makanya Next Berikutnya Makanya Saya Minta Bantuan Kapus Datin Atau Siapa Saja Jadi Saya Bulan Apa nih Bulan Februari Lalu Di Awal Tahun Lalu Saya Advokasi Pak Bupati Untuk Membuat Surat Revisi PMK Terkait Yang Tadi Pak Revisi PMK Terkait Ongkos Angkut Beras Jadi Ada Potensi Sebenarnya Potensi Potensi Anggaran Potensi Dana Yang Kami Kesulitan Dalam Hal Distribusi Bukan Kesulitan Sebenarnya Ya Kalau Ada Anggaran Ini Keuntungan Bumdes Akan Lebih Besar Gitu Jadi PS Kita Usulkan Untuk Dilakukan Revisi PMK Ini Untuk Mengakomodir Kelembagaan Bumdes Surat Itu Saya Tembuskan Ke Anggota DPDRI Di Kami Kami Tembuskan Ke Gubernur Saya Sebenarnya Sudah Menggunakan Beberapa Jaringan Saya Untuk Membantu Memastikan Surat Saya Sampai Ke Menteri Keuangan Ataupun Ke Kementerian Keuangan Untuk Melakukan Revisi PMK Ini Tapi Sampai Ini Sayangnya Belum Ada Respon Jadi Kalau PMK Ini Bisa Direvisi Tadi Ada Potensi Anggaran Yang Bisa Bumdes Proleg Terutama Dalam Hal Distribusi Saya Kira Itu Pengalaman Saya Mohon Maaf Kalau Tidak Runut Tetapi Apa Namanya Inilah Upaya Yang Saya Lakukan Setelah Program Jalan Kami Lihat Keuntungan Bumdes Setiap Bulan Itu Tidak Kurang Dari Antara 15 Sampai 20 Juta Bersih Udah Bayar Karyawan Udah Transportasi Nah Makanya Saya Saya Makin Intens Untuk Mem Pelajari Masalah-masalah Pertanian Jadi Di sektor Pertanian Terutama Badisawa Itu Ternyata Makin Kita Masuk Mempelajari Makin Banyak Persoalan Mulai Dari Hulu Sampai Hilir Dua Kali Kami Memfasilitasi Rapat Koordinasi Pertanian Tingkat Kecamatan Jadi Saya Memang Selalu Mengajak Kawan-kawan Untuk Konsen Terhadap Bidang Pertanian Karena Program Ini Lahir Karena Adanya Petani Adanya Persona-persona Pertanian Rapat Saya Advokasi Jadi Di sektor Hulu Masalah Pertanian Kita Itu Di Soal Input Baik itu Penyediaan Pipit Sarana Produksi Maupun Pada saat Produksi Pada saat Proses Produksi Saya Waktu itu Advokasi Soal Penyediaan BBM Solar Non-subsidi Untuk Petani Jadi Kalau Di Surat Keputusan Atau SKK Migas Itu Sebenarnya Ada Alokasi BBM Subsidi Yang Diperuntukkan Untuk Sektor Khusus Sektor Pertanian Sektor Perikanan Yang Ketentuannya Harus Mendapat Rekomendasi Dari OPD Teknik Rapat Koordinasi Pertanian Pertama Yang Dilakukan Oleh BUMDES Itu Goal Sukses Jadi Kelompok Tani Gapok Tan Hari Ini Yang Ingin Mendapatkan Solar Subsidi Itu Boleh Mengambil Di APMS Yang Ditunjuk Oleh Dinas Pertanian Jadi Sampai Sekarang Masih Jalan Program Itu Jadi Petani Kita Mendapat Solar Harga Subsidi Untuk Menggerakkan Traktor Maupun Alsintan Lain Rapat Koordinasi Yang Kedua Sekitar Bulan Awal 2021 Rapat Koordinasi Pertanian Kedua Kami Saya Menggagas Sebenarnya Ingin Merevitalisasi Peran Kelembagaan Petani Kita Jadi Ada Kelemahan Di Sektor Pertanian Itu Kelembagaan Petani Kita Tidak Jalan Baik Itu Kelompok Tani Maupun Gapok Tani Sehingga Fungsi 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 Pembinaan Petani Tidak Jalan Waktu Itu Saya Lakukan Saya Kira Itu Rapat Keras Petanian Kami Lakukan Dua Kali Kemudian Kami Juga Sempat Menisihkan Sebagian Keuntungan Dari Usaha Ini Untuk Saya Ajak Kawan-kawan Kepanti Asuhan Menyumbang Kepanti Asuhan Saya Kira Apa Namanya Saya Kebetulan Pak Saya Diberikan Sumber Daya Tim Yang Luar Biasa Jadi Satu Direktur Bum Desa Yaitu S2 Lulusan Cairo Mesir Kemudian Ada Juga Satu Sekretaris Bum Desa Dari Tiga Ini Ada Masyarakat Mohon maaf Kawan-kawan Dari Masyarakat Makassar Suku Makassar Yang Memang Punya Jiwa Saudagar Jiwa Bisnis Tinggi Tapi Saya Tetap Harus Mengimbangi Untuk Tidak Keluar Dari Misi Pemberdayaan Intinya Kami Punya Tim Yang Luar Biasalah Saya Kira Itu Dulu Pak Surkojoh Nanti Mungkin Kawan-kawan Ingin Menambahkan Waktu Saya Kembalikan Pak Surkojoh Mohon maaf Kalau Tidak Runut Tidak Vall Sok